Intro Ya, selama ini sih sesuai semua ya Saksinya nggak ada Tentang apa? Tentang apa aja Semuanya sesuai dengan yang ada di dakwaan Tentang ada yang bila encet Sudah memberatkan nggak sih Bang? Atau mungkin Nggak lah, tadi kan dijelaskan bahwa saksi Reza ini sangat komperatif gitu Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupin Karena memang Apa namanya Dari awal Reza ini ya Jelaskan apa aja Bahkan sebelum digedah pun dia udah kasih tau Nih dia Jadi nggak ada yang menyulitkan Dari sisi Penyidik polisinya Bang, soal barang bukti juga kemarin kan Sempat keberatan dari Mendengar keterangan saksi gimana Bang? Tadi sih sebetulnya sudah clear Artinya kalau bicara bruto tadi 0,78 Tapi tadi Dari keterangan saksi Penyidik sekaligus yang menangkap Mengakui sendiri kalau memang barang itu adalah 0,66 Netonya Netonya adalah 0,66 Jadi tidak termasuk klip, tidak termasuk Apa namanya karet mungkin ada disitu gitu Itu kan cuma isi yang didalam itu loh netonya Tidak lebih dari Jadi itu clear lah, kalau bicara apa Barang bukti itu semua sudah oke tadi Tidak ada perdebatan yang serius atau bagaimana Intinya tadi Apa Terdakwa sangat kooperatif lah Tadi penyidik pun mengaku itu Tentunya Kami pun nanti minggu depan ya Bang ya Kita akan menghadirkan saksi Mencoba untuk yang Menjelaskan Memberikan kesaksian untuk meringankan Terdakwa resa Maksudnya siapa Bang yang akan dihadirkan Bang? Mungkin dari konselor ya Dokter lah Dokter atau konselor Dokter yang beriksa Mungkin dua ya Nanti kita lihat perkembangan di berdepan Bang gitu Nah sejauh ini kondisi dari Barisan sendiri seperti yang kan? Jauh lebih sehat ya Jauh lebih sehat Lebih bugar Iya Jadi Ya mungkin selamanya juga Di agak istirahat aja Bang Tadi Reza juga sudah Mengenakan Hijab Itu Sudah mulai sejak kapan Bang? Nah kalau itu Itu di luar konteks lah Yang kita tahu kan itu adalah Terkait persoalan hukumnya saja ya Yang kita tahu kan Cuma dari April 2019 ya Beberapa kali lah Beberapa kali Itu yang kita ini Kalau di luar itu kan kita gak tahu Berarti ada ketalangan juga Reza juga bila mengatakan Benar gitu Membenarkan juga emang Betul Betul Memang dari pada saat Terdakwa itu Ditangkap di cafe itu Memang sudah Secara Secara Karena dia juga mengatakan Barang itu dari Lamarum Gatot Dan itu sendiri juga Dinyatakan juga Positif juga ya Betul Betul Tapi itu barang memang Dari awal selalu Dari Gatot Atau pernah juga Berdasarkan dakwaan Dan keterangan dari BAP Memang sebatas itu Ya sebatas Di luar itu kita gak tahu Kita gak tahu Jadi Sebenarnya dari awal Memang itu Perusahaannya sama Gatot Ini kan Ibaratnya korban Si Reza Ini Salah pergaulan lah Pergaulan dengan Gatot Rupanya ya Dikasih terus Gratis Akhirnya ini yang Menyebabkan dia Ketergantungan Nah ini Dikasih terus ya Bisa aja ini juga Dipakan juga bisa juga Gitu Karena Selang cuma satu jam Dari Dikasih di lapas Keluar Langsung ditangkap Langsung ditangkap Nah ini kan yang tahu Barang itu Dikasih itu Cuman si Gatot Sama Saksi kawannya itu Si Octavia Berarti kan Dua orang yang tahu Barang ini Nah ini laporan Dari mana Nah bisa juga Ini cepat bisa juga Jadi Disini Reza ini Setelah yang korban Terus juga Barang bukti Sedikit Cuman 0,6 Nah jadi Seharusnya ini memang harus Kalau gak direhat Ya dibebaskan Karena ini Cuman pemakai Betul Tidak ada yang Memlebihi Tidak melebihi Berbatas standar lah Cepat Dari Koso 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 Sudah ada Mengajuan untuk Rehabilitasnya Sudah 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 menjalani Sudah menjalani Yang terpenting itu memang Pada saat ini Kondisi dari Barisya sendiri itu Sehat Itu yang terpenting dulu lah Dan memang sudah bisa Dinyatakan kebaikan Makanya nanti Kenapa Minggu depan itu Kami mau coba Menghadirkan dokter Dan konsenor itu Untuk menjelaskan Bagaimana sih Barisya sekarang ini Nanti kita bisa lihat Di minggu depan Harusnya di Februari itu Sudah kelar Sudah kelar seharusnya Harusnya Tapi kan memang Apa namanya Beda Antara BNN Dengan Kejaksaan Kalau menurut Kejaksaan Mereka ada Memenang Mereka selama 11 bulan Tapi kalau dari BNN Yang direkomendasikan Sudah selesai 6 bulan Itu permahunan Rehabilitasi jalannya Sudah dijawabannya Belum dapat jawaban Sampai saat ini Kita juga menanyakan Belum ada jawaban Berarti Bang Gak memungkiri ya Waktu itu Reza tuh sering Menjenguk Mas 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 Gatot Juga Untuk Kawas Kita gak tahu Dia sering apa Enggak Karena kan kita Enggak pernah Tahu Ngawasin Enggak pernah Apa Kita gak tahu Dia sering menjenguk Sumber tubarang tersebut Dari lapas Bang ya Tadi kan Abang bicara Dari luar tidak ada Pasti dari lapas Pasti dari lapas Gb di penjara Dari keterangan tadi Yang penangkap Kepolisian Memang mengaku itu Dari lapas Dari tempat lain Kaga ada Sejauh ini Kita sama-sama Tahu lah Kalau lapas itu Bisa dapet Barang Jadi Jadi Gak ada sih Gak ada sih Gak ada permintaan khusus Tapi Kita akan upayakan Supaya rehatnya Cepat Selesai Dan untuk anak Raja sendiri Maksudnya mendukung Bila gak suka Oh sangat Yang kita tahu Mereka tetap kok kontak Walaupun Cuma secara Aktual Mereka tetap Udah ya Cukup lah ya Cukup ya Ini mengajikan Mbak Risa sendiri Untuk datang gak sih Atau virtual Enggak bisa Virtual Karena kan Memang gak boleh Benen tidak mengizinkan Dia untuk keluar dari sana Karena lagi Soalnya COVID COVID kayak Gak kayak begini Tapi kondisi saat ini Sehat banget Sehat banget Segar malah Kalau sakin Gak bisa ikut sini Kalau sakit Kalau sudah pulang Kalau sudah pulang Kalau sudah selesai Dikunya rehat Di hari kami sudah Kapis depan Saksi dari Pembaris Dari kami Saksi meringankan Ya saksi meringankan Pembaris